Halo study lovers, hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai politik beraih suara terbanyak. Namun harus menerima kenyataan jika calon presiden yang diusungnya, yakni Ganjar Mahfud, berada hanya suara paling buncit yang membuat PDIP perlu mengambil sikap politik dalam waktu mendatang. Nah menarik kita tunggu di studio lovers, apakah PDIP akan bergabung dengan Koalisi Prabowo Gibran ataukah kembali menjadi partai oposisi, sebagaimana yang telah ditempunya di masa pemerintahan SBY lalu. Tapi sebelum itu ada momentum bisa dijadikan titik balik dalam upaya mengembalikan kejayaan partai moncong putih itu. Pilkada DKI telah menjelang. Momentum itu kini menjadi perhatian PDIP dan sederet nama-nama kader telah disiapkannya dalam menatap Pilkada DKI nanti. Nah siapa-siapa saja kejagoan PDIP dalam menghadapi menjelang Pilkada DKI 2024? Berikut kita ulas dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, PDIP memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Partai ini memperoleh suara hingga 25,3 juta atau 16,72 persen. Suara partai itu berselisih sekitar 2 juta suara dengan Partai Golkar di urutan kedua. Ada pun di urutan ketiga Partai Gerindra dengan raihan suara 20 juta suara. Namun pada pemilihan Presiden Capres-Cawapres usungan PDIP Ganjar Pranowo Mahfud MD berada dalam posisi terbawah dalam Ilpres 2024. Nah ini menjadi bahan evaluasi bagi partai berlogo banteng tersebut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dinilai mempunyai DNA oposisi yang kuat. Nah karenanya PDIP diperkirakan nih akan menjadi oposisi bila pasangan Ganjar Mahfud dinyatakan kalah dalam pemilihan Presiden 2024. Terlebih lagi PDIP diperkirakan bakal kembali memimpin parlemen lantaran memperoleh suara tertinggi pada pemilihan legislatif 2024 kata Direktur Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayitno. Sementara itu Wakil Sekjen PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan sikap politik PDIP ke depannya akan menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat kerja nasional PDIP. Salah satunya sikap politik dalam tatanan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga telah mengadakan rapat koordinasi nasional atau RAKORNAS di kantor DPP-PDIP di Jakarta Pusat pada hari Senin 22 April 2024. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah DPD-PDIP dari seluruh provinsi. Sekretaris Jenderal DPP-PDIP, Hasto Christyato memimpin rapat tersebut. Nah rapat tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 dan telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi pilkada 2024. Dewan Pimpinan Daerah DPD-PDIP DKI Jakarta sudah membuka penjaringan nama-nama kandidat bakal calon gubernur untuk pilkada DKI 2024. Sejumlah tokoh ternama pun telah masuk di dalam radar partai banteng ini. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan DPD-PDIP DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan, nama-nama yang masuk penjaringan di antaranya adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ex-Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua DPD-PDIP DKI Adi Wijaya. Anggota Komisi BDPRD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa jumlah nama tokoh yang masuk dalam internal PDIP masih bisa terus bertambah. Nah kenapa ini begini, sedikit lolos soal sosok tokoh yang pasti dicalonkan pada Pilgub DKI, kata Gilbert, hal itu akan disampaikan setelah Rapat Kerja Nasional atau Rakernas DPP-PDIP di akhir bulan Mei 2024. Kata Sekretaris DPD-PDIP DKI Jakarta, pantas nenggolan bahwa ini masih dalam proses penjaringan, tetapi dalam konteks sumber daya, ya PDI Perjuangan cukup banyak. Bisa saja seperti Risma, Ketua DPRD, Rasyetio, bisa saja kita banyak potensi, termasuk juga misalnya Azwar Anas. Pak Basuki juga, termasuk juga Pak Andika Perkasa. Ya, dia kader-kader kita juga. Tapi kan, dalam mengambil keputusan, pasti kita mempertimbangkan banyak hal jelasnya. Bahkan ini tersiar kabar, jika tidak menutup kemungkinan, Pak Anis diduetkan dengan Ahok pada Pilgada DKI nanti. Hasto menyampaikan hal itu sebagai respon pertanyaan tentang peluang PDIP menduetkan Anis Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama, alias Ahok, sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, atau sebaliknya nih, Ahok Anis. Nah, yang pun menjelaskan studi lapor senama kandidat bakal calon gubernur dan wakil gubernur, diusulkan oleh DPD dan DPD. Saat ini, nama-nama itu masih proses penjaringan di tingkat provinsi. PDIP pun memiliki kriteria tersendiri untuk sosok cahaya DKI yang akan diusulnya. Pertama, sosok tersebut harus berkomitmen dalam mengimplementasikan ideologi Pancasila. Yang kedua, bisa memenuhi harapan Jakarta ke depannya. Ketiga, walaupun Jakarta bukan lagi sebagai ibu kuota, tetapi Jakarta masih tetap menjadi Indonesia mini yang harus mencerminkan keindonesiaan, yang mencerminkan persatuan, yang mencerminkan toleransi yang tinggi. Di sisi lain, PDIP juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Setelah dilakukan penjaringan, akan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang mesti dijalani. Setelah kita jaring, baru kemudian dilakukan penjaringan gitu. Setelah dilakukan penjaringan-penjaringan, mungkin akan dilakukan tes-tes tertentu, apakah itu psikotest, yang urusannya dengan kepemimpinan dan lain sebagainya. Terangnya. Anggota DPRD DKI Jakarta itu menekankan faktor elektabilitas menjadi yang terpenting dalam menentukan cagup yang akan diusung. Di sisi lain, PDIP tetap memprioritaskan kader partainya sebagai cagup DKI. Prinsipnya, pantas memastikan kader PDIP yang disebutkannya memiliki pengalaman baik dalam memimpin daerah. Menurutnya, sudah saatnya kader-kader tersebut diberikan tanggung jawab untuk jabatan yang lebih besar. Nah, sementara itu, sama seperti pemilihan umum atau pemilu 2024, dalam menentukan presiden dan wakil presiden yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 silam, Pilkada 2024 juga akan diselenggarakan secara serentak. Masih merujuk pada PKPU nomor 2 umum 2024, masyarakat dapat mengetahui secara nitil mengenai jadwal Pilkada 2024. Salah satunya mengenai Pilkada 2024 yang serentak akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Bahwa sepertinya Pesta Demokrasi masih berlanjut ya, siapa tahu nih, kandidatmu salah satu dari nama-nama jagoan PDIP yang disebutkan tadi. Oke nih, Istri Lovers, itulah tadi informasi kita ya. Jangan lupa nih untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!